Seorang itu masih terbuka peluang untuk diterima taubatnya oleh Allah selagi ia tidak menumpahkan darah orang lain. Bila dia membunuh orang, seakan-akan pintu taubat tertutup untuk dia. Tidak ada orang membunuh orang lain di barat, dipersetujui oleh orang di timur, dosanya yang menyetujui dengan pelakunya sama. Dalam suatu peristiwa, bagi Rasul Tengah membagikan hal terampasan perang, kemudian Nabi berikan kepada si Fulan. Maka pada ketika itu, seorang lelaki berdiri. Lelaki itu mengatakan, Hai Muhammad katanya, Bertaqwalah kamu kepada Allah, silap kau dalam mengakhirkan harta rampasan ini, tak adil kau. Katanya begitu. Bukankah aku adalah orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini? Mana adalah orang yang bertakwa daripada Rasulullah s.a.w. Lelaki itu terus membelakangi Nabi. Sebagai tanda, protes, tidak bersetuju, dengan tindakan Nabi yang dijamin oleh Allah s.w.t, bersih daripada segala kesalahan. Kata Khalid Ibn Walid, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, biar saya penggal kepala orang ini. Kata Nabi, Dia itu mungkin sholat. Kalau sholat, dia Muslim. Membunuh orang Islam, salah. Seorang itu masih terbuka peluang untuk diterima taubatnya oleh Allah, selagi ia tidak menumpahkan darah orang lain. Bila dia membunuh orang, seakan-akan pintu taubat tertutup untuk dia. Tidak ada orang membunuh orang lain di barat, dipersetujui oleh orang di timur, dosanya yang menyetujui dengan pelakunya sama. Jangan sekali-kali melihat orang dibunuh, pandang muka. Hati-hati. Walaupun yang dibunuh seorang samsen ke apa ke. Hati-hati. Yang berhak untuk mengambil nyawa, hanya satu saja yang maha kuasa s.w.t, atau hukum yang menentukan. Seperti hukum krisis. Itu kejadian kan, seorang sahabat Nabi yang bunuh dalam perang. Orang kafir jatuh, ingin dihunuskan pedang. Dia ucapkan, La ila la wa hamam asya rasulullah, dia ucapkan kelima syahadat. Dia kebas juga. Maka sampai kepada Rasulullah. Kata Nabi, Engkau bunuh dia setelah mengucap. Katanya Rasulullah, dia mengucap takut dengan pedang aku. Engkau bunuh dia setelah mengucap. Sampai tiga kali. Kali yang ketiga, Ya Rasulullah, dia takut dengan pedang aku, sebab itu dia mengucap. Katanya engkau dah belah isi hatinya. Dia mengucap karena takut dengan pedang kamu. Kita boleh jawab. Pergi kau. Allah takkan ampunkan dosa kau. Apa yang kau akan jawab nanti dihadapan Allah, akan dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh orang itu, yang kau kebas juga dia. Dan dalam hal ini, dosa pembunuhan itu dosa yang paling besar, setelah syirik kepada Allah SWT. Khalid mengatakan, Ya Rasulullah, berapa banyak orang sholat dengan mulutnya, tapi bukan dengan hatinya. Kata baginda Rasulullah SAW, Ini lam umar an'ankubak kulu bannas. Wala asyukka mutunahum. Saya tak diperintah menghukum orang akan isi hatinya. Bukan hanya dalam masalah pembunuhan saja, dalam hal-hal yang lain. Jangan tuduh orang ini orang riak. Karena riak sifat dalam hati. Mana kita tahu orang itu riak atau tidak. Ini orang sombong. Kita tak boleh tuduh orang secara personal. Orang itu ini sombong. Karena sifat sombong ada sifat dalam hati. Jangan tuduh orang, Oh ini rakus. Oh ini begini. Oh ini begitu. Hal yang bersifat hati, hanya yang maha mengetahui SWT yang tahu isi hati orang lain. Kita tak boleh menghukum isi hati orang lain.